Intro Waspada klaster nekat mudik Kebijakannya akan diterapkan pada tanggal 6 hingga 17 Mei Dan kita akan membahasnya bersama dengan pengamat kebijakan publik Ada Pak Trubus Rahardian Cah Selamat malam Pak Trubus Selamat malam Pak Baik Pak Trubus, mulai besok hingga tanggal 17 Akan ada aturan larangan mudik Yang ditetapkan di daerah-daerah di Indonesia Menurut Anda, apakah kebijakan ini Di saat ada juga budaya untuk mudik Berkumpul bersama keluarga saat lebaran Ini tepat di saat pandemi seperti ini Pak? Ya, menurut saya ini kebijakan yang paradox ya Artinya bahwa ini kebijakan tidak tepat Di mana kemudian di satu visi kita lagi memutus Mataran dari penyebaran COVID-19 Tetapi dari satu visi kita ada kebijakan Ya, meskipun dibatasi tapi ada kebolehan mudik Meskipun judulnya larangan mudik Ya, tetapi sebenarnya ada Kalau dibatah dalam kurat edaran Tugus 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 nomor 13 itu Itu intinya sebenarnya dibolehkan mudik Dengan cara-cara tertentu Misalnya untuk mobil pribadi Itu sehariannya bahkan belakangan ada juga pakai stiker Untuk para pendapat juga dibolehkan Ya kan? Jika ada perjalanan dingat Kemudian ada karena keluarganya yang meninggal Atau yang pokoknya berkebutuhan khusus lah Itu dibolehkan Sebenarnya, nah karena itu menurut saya Kebijakan ini menjadi kontra-konstruktif Dengan kondisi di mana kita ini sedang melakukan pesejaan Terhadap penularan COVID-19 Yang belakangan ini makin naik, makin naik Dan kita tidak mau, terus perasaan kita tidak mau belajar Dari kebijakan-kebijakan yang keliru pada awal-sebelumnya Di mana pada lebaran tahun lalu Kemudian tahun lalu Itu ada kenaikan 93% Ya kan? Kenaikan penularan Nah, harusnya itu Untuk sekarang Itu harus dilarang semuanya Apalagi kemudian Yang libur terdekat Misalnya libur Nataru Kemarin juga terjadi peningkatan yang cukup Tadang-tadang Signifikan lah kira-tadang Tadang-tadang Jadi ini menurut saya memang Kebijakannya menjadi tidak tepat Di mana ada larangan musik Tetapi isinya sebenarnya kebolehan musik Tetapi di satu sisi kita juga Apa namanya Sedang menanggulangi penularan COVID-19 Di satu sisi juga ada lagi Kebijakan pembukaan tempat-tempat wisata Nah, ini juga menjadi masalah Di samping juga ada Pembukaan tempat Isadjah Selatrawai dan sebagainya Kan diperlukan dulu Nah, ini menurut saya menjadi hal yang sebut paradoks Saya kira itu Baik, nah tapi untuk larangan mudik ini Ada kata-kata urgensi di situ Pak Jadi yang untuk kedinasan Lalu ada mungkin yang sakit Ataupun meninggal Apakah memang alasan urgensi ini Tidak bisa Bisa dikesampingkan Untuk tidak keluar kota dulu Karena pandemi ini memang lebih penting Untuk mengatasinya Ya, kalau asasnya itu Kita adalah bahwa keselamatan Apa Publik Keselamatan publik itu menjadi prioritas Maka Tentu larangan yang paling tepat ya Tidak ada mudik Jadi kita bisa melakukan Belajar dari musik tahun lalu Dimana kita masyarakat Tidak-tidak mudik Pada saat itu malah masyarakat kita Relatif patuh Dimana kemudian Masyarakat itu karena Belum tahu kok Belum ada vaksinasi juga Pada akhirnya mereka sangat patuh Nah, sekarang berbeda Sekarang ini kita membuat aturan Tanggal 6-17 Bilarang mudik Tetapi sebelumnya ada Ini tanggal 22 April kemarin Diberlakukan namanya pengetatan Tapi yang terjadi pada masyarakat itu Istilahnya sahabat mudik Ini sekali Mobilitas masyarakat Tapi malam sampai hari ini pun Masih tinggi Dikirkan Ini malam pun taknya Untuk orang mudik Nah, jadi Untuk menghindari tanggal 6 ini Karena dianggap larangan Sebagian Transportasi umum kan Kemudian Larinya adalah hari ini Ya kan Hari ini ya Sebagai terakhir Tapi Mubik-mubik yang sifatnya Mobil pribadi Itu akan juga Belakangan ada Apa istilahnya Ya seperti Apa namanya Travel gelap Kemudian juga Menggunakan Transportasi motor Misalnya Ya kemudian juga Menggunakan Cara-cara lain Ada yang sampai ke Kejirpun itu Naik perahu Juga ada gitu Pakai bajai Juga ada Jadi Berbagai cara Orang untuk mudik Itu dilakukan Karena apa? Karena tantangan terberat Pada tahun ini Adalah Bahwa Masyarakat yang tahun lalu Tidak mudik Maka sekarang pada mudik Itu pertama Yang kedua adalah Masyarakat kita Sudah merasa Di COVID Ya apa Di vaksin Di vaksin COVID Jadi karena sudah Di vaksin COVID Dia merasa Bahwa mereka itu Sudah ampuh lah Sudah saksi gitu ya Sehingga dia Tidak perlu lagi Yang namanya Apa Prokes gitu Menganggap seperti itu Kalaupun Kalaupun ada Penegakan prokes Jadi mereka merasa Sudah tidak tahu Jadi Memang ini persoalannya Menjadi serba Serba Diliman Dimana kemudian Kebijakan tentang mudik ini Selalu menimbulkan Masalah Dimana kemudian Ada Preflate-preflate Tertentu Yang dengan alasan Urgensi Itu kemudian Diberikan Apa Keleluasaan Belakangan juga ada Muncul misalnya Bagi para pejabat Itu diberikan sticker Nah ini kan juga Tentu menimbulkan Ketempuran sosial juga itu Pada akhirnya nanti Karena kan Kalau mereka-mereka Boleh mudik secara Leluasa dengan Masyarakat yang lain Di barang Nah ini kan Akan menjadi masalah juga Nah menurut saya Di satu sisi Sebelumnya Di turun-turun Surat edaran itu Juga dibolehkan Mereka yang Karena berkebutuhan khusus Jadi ini Menjadi masalah Menurut saya Kaitannya dengan Kita memutus Matarantin penyebaran COVID Dimana sekarang Varian COVID itu Cukup beragam Ya kan Bisa saja Apa Bisa satu-satu tuju Tapi BB yang lainnya Duga banyak Baik yang dari Afrika Baik dari India Nah ini serasa Pemerintah ini Tidak memahami Situasi yang ada Di Di Apa Namanya Masyarakat kita juga Sebenarnya bahwa Masyarakat kita ini Kalaupun Mubik Apa Dilarang Sebenarnya masyarakat kita Cukup Paso Ya kalau memang Dilarang betul Tetapi dengan catatan Bahwa Pemerintah juga harus Memberikan kompensasi Artinya dari pengaman sosial Kalau usahanya Paso Karena kalau tidak Ya memang Masyarakat ini Akhirnya karena disini Di PHK Atau mereka sudah Libur juga Atau karena mereka Sudah tidak punya Pekerjaan yang jelas Nah kesulitan-kesulitan Disini tidak ada Paso juga Apa Diterima Tapi tidak ada Akhirnya mereka Jalan satu-satunya Yang mudik Karena tidak ada lagi Jalan lain Kecuali itu Yang dilakukan Baik Nah tapi Salah satu Salah satu alasan Pemerintah mungkin Untuk memperbolehkan Warga mudik adalah Mungkin agar Perekonomian Di skala mikro Kecil menengah ini Bisa berjalan Sehingga pemerintah pun Mendukung Untuk Tempat wisata buka Dan kemudian Ibu Sri Mulyani Juga mengatakan Berbelanja lah Untuk lebaran Seperti itu Apakah ada Excus Masalah ekonomi ini Bisa menjadi pertimbangan Sehingga Aturan tadi Ada longgarnya Sedikit Pak Iya Kalau lihat Intensi Aturan Atau dalam bahasa Ambiku Aturan Ataupun Menjelah-menjelahnya Aturan Menurut saya Memang Karena pemerintah Pertimbangannya Di sektor ekonomi Jadi ini Pembukaan Tempat-tempat Banaman Risata Itu kan Sebenarnya Upaya dari pemerintah Untuk Menghususkan Ataupun Menggerakkan Produk Perekonomian Karena apa Pemerintah sadar Bahwa Selama ini Pemerintah Tidak bisa Meng-cover Semua Persoalan-persoalan Yang dihadapi Oleh Masyarakat kita Yang terdampak Oleh COVID Khususnya Masyarakat 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 Berpenghasilan Rendah Karena apa Karena mereka Ini Satu Daya beli Masyarakatnya Sudah Terlalu Draftif Yang kedua Konsumsi rumah tangganya Sudah Sudah Memeriksa Yang ketiganya Adalah Mereka Settingnya Sudah Sudah Habis Nah Inilah Kemudian Pemerintah Dengan Apa Strateginya Menurut saya Yang Tidak Tidak Tepat Sebenarnya Adalah Tetap Membuka Sektor-sektor Perekonomian Dengan Harapan Perekonomian Ini Akan Menolong Kegiatan UMKM Dengan Adanya Mudik Diterbolehkan Dalam Meskipun Dilarang Itu juga Memberi ruang Agar Perekonomian Di daerah Juga Hidup Diingat Ini Sangat Berbahaya Ibarat Menggenggam Apa Namanya Para Api Yang Memang Harusnya Idealnya Kalau Dilarang Betul Bisa Tapi Kalau Ini Nggak Hati-hati Nanti Penularannya Yang Akan Dasar Dan Kita Kan Lalu Yang Namanya Libur Itu Menjadi Horor Horor Penularan Nah Ini Yang Harusnya Menurut saya Pertimbangan Ekonominya Itu Bisa Dikalkulasi Sebagai Rupa Antara Public Health Soalan ekonomi Ini Bisa Disinkronkan Kan Kita Sudah 14 Bulan Berjalan Ini Dan Masyarakat Sebenarnya Nggak Ingin Lagi Kembali Nol Lagi Atau Seperti Terjadi Di India Nah Posisi Indonesia Sekarang Dalam Posisi Yang Tercepet Karena Singapura Kekenaikan Thailand Cambodia Manila Bahkan Timor Lesbe Juga Dalam Posisi Yang Mengerikan Juga Indonesia Juga Dalam Posisi Yang Ngeri Sedap Para WNA Dari Tiongkok Yang Datang Pake Lion Air Kemarin Juga Dengan Alasan WNA TKA Itu Juga Akan Menjadi Peluang Mas Dari Dimana Peluang Akan Terjadi Lagi Itu Saya Menjadi Tantangan Terbesar Baik Terima Kasih Pak Tubus Rahardian Cah Pengawat Kebijakan Publik Atas Informasinya Dan Juga Sharing Tadi Semoga Apa Yang Kita Bahas Ini Bisa Dengar Pemerintah Dan Selamat Malam Patrubus Pemirsa Mudik Memang Sudah Tradisi Bertemu Salah Saudari Untuk Silaturahmi Jangan Lupa Untuk Menjaga Diri Karena Saat Ini Masih Pandemi Demikianlah Perbincangan Kita Dalam Indonesia Bicara Hari Ini Saya Wilson Purba Undur Diri Terima Kasih Sampai Jumbo Sampai 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 Sampai